Merak hijau ini sudah berada di dusun Bandungan, Kalurahan Dono Mulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta sejak akhir Desember 2023. Satwa dilindungi ini berkeliaran di ladang, pekarangan rumah dan halaman sekolah, namun tidak mengganggu aktivitas warga. Karena lama tidak diketahui pemiliknya, warga pun memberikan makan seadanya. Si Merak Hijau bila pagi dan siang hari jadi teman bermain anak-anak paut dan SD sekitar, sedangkan malam hari tidur di atas pohon milik warga. Warga berinisiatif menghubungi Balai KSDA Yogyakarta untuk mencari informasi. Hasilnya, Merak Hijau ternyata tidak boleh dipelihara, apalagi diperdagangkan. Warga bersama BKSDA kemudian mengevakuasi Merak Hijau. Prosesnya dramatis. Merak Hijau beberapa kali kabur dan terbang ke atap rumah. Bahkan saat akan dipegang, burung ini melawan. Kekuatan tendangan Merak dapat membuat orang dewasa terpental. Merak juga tak segan mematuh. Bulan Desember 2023, pertama kali datang di tempat Pak Duguh. Di sana hampir seminggu, kemudian habis itu pindah ke tempat saya. Dan saya tiap hari kasih makan, siang, sore. Alhamdulillah, ya sambil kalau ada di sini, masih ada pemburu, saya larang-larang lah untuk memburu hewan. Karena termasuk hewan dilindungi. Jadi BKSDA Resort Pong Program tidak lanjuti informasi masyarakat bahwa di desa, di desa Ndono, Ndono Mulyo, untuk Duguh, Keduguhan Bandung ya, ini ada informasi, satwa, ada satwa yang dilindungi itu jenis Merak Hijau. Sudah sulit nggak tadi Pak? Ya lumayan, walaupun ini kelihatannya jenak, tapi lumayan sulit ini beberapa setengah jam ya ada ya. Sudah tanya apa Pak? Ini, karena apa ya, namanya satwa liar ya. Setelah ditangkap, Merak Hijau dikarantina sementara di Gembira Lokazu, Yogyakarta, sebelum dilepas liarkan di Taman Suwaka, Marga Satwa Baluran, Jawa Timur. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulonprogo, Terah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton!